Pemirsa Badan Legislasi DPR RI meminta pihak kepolisian untuk menindak secara tegas mafia penyelundup miras. Permintaan ini menyusul ditangkapnya importer miras ilegal di Kepulauan Riau. Terkait penangkapan penyelundup dan importer miras ilegal oleh Bares Krimpolri di Kepulauan Riau, Badan Legislasi DPR RI meminta pihak kepolisian untuk menindak secara tegas mafia-mafia penyelundup miras ilegal tersebut karena sangat merugikan negara. Betul Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengapresiasi kinerja Bares Krimpolri yang dapat mengungkap kasus penyelundupan terbaru di Kepulauan Riau tersebut, yang notabene merupakan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. Supratman berharap pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan dapat menunjukkan sikap yang kooperatif bersama-sama dengan DPR untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang minuman beralkohol. Itu harus dilawan karena ini mafia-mafia perdagangan minuman keras ini itu sangat keras. Dan oleh karena itu saya mengimbau nanti teman-teman di DPR RI ini untuk segera bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan undang-undang larangan minuman beralkohol. Nah ini perlu mendapat perhatian terutama dari Kementerian Perdagangan. Hal senada disampaikan oleh anggota Badan Legislasi DPR RI Juni Mart Girsang sudah selayaknya aparat dari pusat turun langsung jika kepolisian daerah yang dinilai tidak sanggup menindak kasus-kasus kriminal tersebut. Sampai baris krim yang turun sampai ke Gepri, sampai ke Riau. Kenapa demikian? Kita bisa melihat kepolisian daerah itu sendiri bukan tidak mampu, tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Pengamatan kami ada yang make up tentang masuknya miras ini ke kepeluan Riau dan ke Riau. Oki Zulindra dan Kristiyo, TVR Parlemen, melaporkan.